Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kami di channel Sampai Tani kali ini saya berbincang-bincang dengan petani asosiasi petani cabai Indonesia Jawa Timur namanya Pak Aji Seyfutin selaku petani pecinta pembuatan POC dari rumen maupun dari kohe sapi yang di fermentasi selama kurang lebih 2-3 bulan nah ini sudah di pernah diaplikasikan di tanamannya sudah berapa tahun Pak Aji bikin POC mulai dari sekitaran 2015-2016 nanti kita bisa testimoni di lahan Pak Aji baik tanaman melon ataupun tanaman cabainya nah ini prosesnya ini sudah dibukul sudah dibuka ini sudah siap diaplikasikan ini sudah beberapa tali sudah pembuatannya sampai drumnya sudah kributnya kita ikuti bersama-sama dengan Pak Aji tadi ke lahan Pak Aji lihat tanaman melon dan tanaman cabainya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sudah sampai di lahan Pak Aji saya kali ini di lahan melon golden luna ini usia berapa hari Pak Aji ini sekitar umur 35 35 HFT sistem cabangannya ini gimana ini Pak Aji ini saya pakai primer sekunder primer sekunder pemupukan jadwal pemupukan satu minggu sekali atau lapan hari sekali pasti POC dari rumen atau dari kohe Pak Aji tetap masuk Baji ya tetap dasaran dulu pakai kohe atau pakai pupuk kimia pupuk kotoran turun sapi turun sapi ya berapa kira-kira berapa untuk 2000 populasi ini saya kasih 180 sak 180 sak ini manfaat dari pemupukan menggunakan POC dari rumen sapi pupusnya masih sedimewa masih bagus nah ini dibuahkan 4 Pak Aji ya rencananya Pak Aji nah ini kalau memang kasih rezeki bisa 4 inilah ini sudah kelihatan 2 yang untuk yang primernya untuk yang sekundernya sudah 4 sudah 2 2 4 4 yang sebelah sini ada juga yang 2 3 3 tergantung rezeki sih mas mudah-mudahan mudah-mudahan lancar Pak Aji amin amin barokah jadi dengan menggunakan POC rumen sapi berapa persen penekanan terhadap pupuk Pak Aji ini saya jujur kemarin itu mulai awal 7 hari atau 8 hari sekali itu habis ini kan 2000 populasi ini 4 tong berarti 4 bungkus KNU merah 4 tong 4 tong yang kedua 4 tong juga yang ketiga langsung putih saya berarti yang merah sudah habis 8 yang putih sudah habis 8 juga 8 bungkus 8 bungkus tanpa pupuk dasar Pak Aji hanya tanpa pupuk dasar hanya pupuk kokohi sapi sapi yang katanya juga kok sapi kan kalau langsung bisa panaskan waktu itu kita keringkan selama 1 bulan POC nya itu perbanyakan POC tadi berapa 2 drum itu murni atau dari 1 drum itu campurannya berapa liter per drum nya POC nya terus KNU nya berapa per drum untuk pembuatan POC kita orang kemarin cuma pembuatannya untuk 200 liter itu KNU nya cuma 4 kilo bukan untuk aplikasi setiap 1 drum 200 liter itu POC nya dikasih berapa liter 5 sampai 10 10 liter jadi 1 bungkus KNU 5 liter atau 10 sampai 10 liter POC mantap ini hasilnya jadi 1 timba 10 liter 1 timba dimasukkan ke drum 200 liter ditambah KNU putih putih atau merah untuk awal merah ketika masa pembungan terima kasih wajib pada kali ini semoga terhadap petani-petani yang lain bisa memberi manfaat dan semangat untuk jadi inspirasi dan membuat petani jadi semangat membuat POC untuk menekan biaya pupuk dan sekarang pupuk sangat luar biasa mahalnya ini ada suatu masalah permasalahan di tanaman melon ini awalnya kena masalah yang namanya virus ini ada indikasi sembuh tanda-tandanya pucuknya ini masih sehat dan tidak akan bermasalah terhadap pembesaran buah seperti ini tidak akan pecah kalau tunas baru atau tunas yang pucuk ini sudah bermasalah atau meluker atau katanya jebuk biasanya di buah itu cenderung biasanya pecah ketika pembesaran ini untuk mengatasi seperti ini kira-kira menurut Pak Haji menggunakan apa Pak Haji tetap kita lewat kocor poc 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 yang teman-teman sudah tahu kan semuanya sudah kita share itu kita kocorkan aja biasanya langsung aja tanpa pupuk kelihatan seperti ini kita kocor biar maksimal nanti buah walaupun satu buah ini ini umur 30 berapa 35 35 ST sudah sekitar 1 kilo ini sudah masuk hampir masuk grid A aman walaupun ini aman tapi biasanya di cabang ada ini pengaruhnya ini mas kalau POC kita kita orang juga merekomendasikan di petan-petan kita ini batangnya wah ini batangnya sangat luar biasa indikasi untuk manis biasanya ini ini penggunaan kaliumnya tinggi Pak Ji biasanya durinya ini kuat sangat tajam sangat tajam indikasi dengan menggunakan pupuk tadi POC nya kita rekomendasikan itu kaliumnya sangat tinggi ini lumayan lah jadi mudah-mudahan tadi hasil amin 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 ini yang menjadi permasalahan di umumnya di petani melon kita ajak dengan menanam melon eksklusif tanya si ribet atau bagaimana menurut Pak Ji pasarnya masih peluang besar atau bagaimana Pak Ji peluang tetap ada kita tetap optimis untuk pemasaran kita tidak ribet tidak sulit bisa ke satret bisa ke alfamidi bisa ke transmat juga kita ke market jadi pasarnya masih terbuka lebar Pak Ji bahkan dikatakan melon kurang pasokannya akan kurang beda dengan melon petaninya mudah-mudahan Pak Ji menjadi inspirasi para petani melon agar semangat berbudidaya tanaman melon eksklusif karena di pasaran melon eksklusif itu pemasoknya kurang petani terima kasih Pak Ji terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton